Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gendal menggelar Pasar Tani Pasar Tani yang digelar oleh Dinas Pertanian dan Pangan Gendal mendapat respon yang positif dari masyarakat Hal ini terlihat dari banyaknya panah pembeli yang sebagian besar ibu-ibu rumah tangga Pasar Tani digelar selama 3 hari mulai Rabu sampai Jumat tanggal 13-15 Mei 2020 di alaman kantor DPP Gendal Menjual beberapa hasil pertanian yang diambil langsung dari petani Harga pun tentu lebih murah dari harga pasar Beras dijual dengan harga Rp 8.800 per kilogram Gula pasir Rp 15.000 per kilogram Bawang merah Rp 38.000 per kilogram Cabi rawit Rp 16.000 per kilogram Cabi keriting Rp 16.000 per kilogram Jambu kristal Rp 10.000 per kilogram Jambu kertas merah Rp 6.000 per kilogram Telur Rp 18.500 per kilogram Demikian pula buah-buahan seperti melon dan semangka Juga sayur-sayuran seperti gambas, hoyong, dan sawi Kepala DPP Gendal Wahyu Ciptono mengatakan Tujuan digelarnya pasar tani adalah untuk membantu petani Agar hasil panen bisa dijual dengan harga lumayan Pasalnya di masa pandemi COVID-19 Banyak hasil panen yang sulit terjual Akibat permintaan pasar yang berkurang Tujuan lainnya adalah membantu masyarakat Agar bisa mendapatkan barang-barang dengan harga yang wajar Tujuan dari pasar tani Intinya kan Dimana sekarang ini dengan adanya COVID-19 Sebenarnya bukan hanya program di COVID-19 Ya, mesti program dari kementerian Yang kemudian kita tuangkan barang kegiatan di tempat Dan intinya apalagi di musim COVID-19 ini Banyak produk-produk pertanian yang tidak terserat Yang tidak terjual Atau terjual itu harganya sangat murah Sehingga tentunya akan sangat berakibat untuk kemudian bagi petani Kedua, bagi konsumen selaku pengguna Atau pengkonsumsi hasil pertanian Itu dirasa memang sangat Kadang-kadang sangat mahal Nah, ini yang kita menurut Tentunya kita memutus rantai Agar supaya Produk yang ada yang melimpah ini terserat Dengan harga yang cukup bagus Tetapi jika pengkonsumen Masyarakat pengguna hasil pertanian Atau pengkonsumsi hasil pertanian ini Mereka mendapatkan harga yang tidak terlalu mahal Karena diputus rantai-nya itu Inilah tujuhannya seperti ini Dua sisi yang harus kita berikan Yang kita pertimbangkan Satu, satu pemilik daya Sebelah kebobusen Dan yang satu, masyarakat selaku konsumen Yang berharga bisa mendapatkan untung atau untungan Jadi kalau itu yang terjadi Kita siapkan seperti itu Agar supaya masyarakat pengguna Atau pengkonsumsi Bisa menikmati secara luas Pada hari pertama Barang-barang yang disediakan habis terjual Seperti beras, telur, gula, dan lainnya Katanya jumlah barang yang dijual terbatas Mengingat jumlah petugasnya juga terbatas Seorang pemilih Khumaidah mengatakan Senang dengan adanya pasar tani Karena harganya lebih murah dari harga pasar Ia yang rumahnya tidak jauh pun Menyematkan datang untuk membeli kebutuhan pokok yang diperlukan Pembeli harus mematuhi protokol kesehatan Yaitu harus memakai masker Menjaga jarak dengan orang Sesuai dengan kursi-kursi tunggu yang sudah ditata oleh panitia Pasar tani juga melayani pembelian secara online Melalui nomor WA yang tertera dalam brosur Reporter RTTV melaporkan dari kendali Jawa Tengah